Seorang warga negara asing di Amuk Masa setelah mencabuli seorang siswi di Batam, Kepelon Riau. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Buletin Ayu Semalam bersama saya, Remy Arbusan. Pemirsa eksekusi sebuah rumah di kompleks Beacukai, Jati Pulau, Palmera, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Gerejuan tersebut, aparat kepolisian di Lampung Utara Lampung melepaskan sejumlah tembakan ke udara untuk memubarkan acara kitanan karena melewati batas waktu yang diizinkan. Seorang warga asing di Amuk Warga setelah melakukan tabrak lari di kawasan Sanur. Kini warga asing tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif petugas suat lantas Polestaden Pasar. Seorang warga negara asing asal Afganistan di Amuk Masa di kawasan Bengkong, Batam, Kepelon Riau. Asalnya dipicu setelah pelaku tertangkap basah usai mencabuli seorang siswi sebuah sekolah mendengar pertama di Batam. Sejumlah akun media sosial dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Lantar menyebarkan video porno yang diduga diperankan. Polisi kembali memanggil suami penyanyi Bunga Citalestari, Tiko Pradipta Arya Wardana untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan kali ini tim hukum Tiko membawa sejumlah bukti bantahan berupa rekening perusahaan hingga laporan labar rugi perusahaan. Pemeriksa Ammar Zoni, artis yang tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya, terancam 12 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar atas tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Barat. Seorang selebgram di Batam diciduk di transkrim Suspo da Kepri setelah terbukti mempromosikan judi online di akun media sosial miliknya. Pelaku yang memiliki ratusan ribu followers ini mendapatkan upah sebesar 20 juta rupiah setiap bulannya. Unit narkoba Pores Jakarta Utara menggerbek kampung narkoba di kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain menangkap 31 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar, polisi juga menyita ratusan gram narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis, serta airsoft gun dan puluhan senjata tajam. Dua unit sepeda motor hangus terbakar usai bertabrakan di kota Singkawang, Kelimantan Barat. Pemirsa gedung server Universitas Udayana terbakar pada selasa siang. Kebakaran sempat membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus. Pemirsa banjir disertai tanah longsor melanda empat kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bencana ini mengakibatkan belasan desa terisolir dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. PBNU akan memberikan sanksi etik bagi lima warga NU yang melakukan kunjungan ke Israel. Pemirsa anak Syarul Yassin Limpo, Indira Cunda, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Pemirsa Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mundurnya rencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara. Presiden menyebut faktor cuaca menjadi salah satu penyebab. Pemirsa pemboman yang dilakukan tentara Israel sejak Senin malam hingga selasa pagi. Pemirsa menikmati pemandangan alam dari atas Bukit Waung di desa Sumberoto, Kabupaten Malang. Tidak lengkap rasanya tanpa mencoba para layang. Selain bisa menikmati pemandangan hijau, juga bisa melihat indahnya Pantai Mudangan. Pemirsa rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.